Hari ini seperti seminar kecil-kecilan untuk membahas mengenai apa sih yang lagi in di dunia HR Dan hari ini banyak banget topik yang udah kita bawa sebelumnya Dan hari ini kita khusus ke hal yang bernama budaya Jadi mungkin Bapak Ibu udah ada yang tau toksikal sudah seperti apa Mungkin Bapak Ibu udah tau budaya di perusahaannya seperti apa Dan setelah kita akan mencari tau, kita akan lebih dalam lagi Bagaimana sih pengaruh budaya dalam mengaruhi efektivitas organisasi Dan bagaimana cara kita menghadapi toxic people dalam organisasi Bahkan mungkin bagaimana cara kita mengubah organisasi yang udah toxic itu sendiri Dan hari ini sebelumnya pernah kenapa saya Amanda Saya adalah people experience dari Dream Action Dan hari ini topiknya akan dibawakan oleh Pak Victor Pak Victor merupakan CEO dari Dream Action Dan juga oleh Pak Sakti Pak Sakti merupakan psikolog khusus di industri dalam organisasi Dan sudah berkecimpung di dunia HR selama 10 tahun Dan bagaimana udah saya sebutkan sebelumnya Kita hari ini akan benar-benar mendalami mengenai toxic culture Bagaimana kita mendeteksi secara individu di orangnya maupun di organisasinya Dan kita juga akan memberikan bagaimana sih taktik-taktiknya Untuk mengubah budaya yang toxic di organisasi menjadi lebih sehat Oke, mungkin karena waktu sangat terbatas Kita langsung aja masuk ke topik yang pertama Yang akan dibawakan oleh Pak Victor Osman Berikan sebuah tangan yang layar untuk Pak Sakti Oke, thank you Amanda Selamat siang Bapak Ibu semuanya Thank you for coming Kalau tadi kita selalu nanya apa sih ekspektasi dari Bapak Ibu yang sudah datang Jadi kita tahu jelas kira-kira kebutuhannya apa On top of that Kenapa sih kita ada intel focus forum Ujung-ujungnya biar nanti sesama kita Sesama business owner Sesama talent enthusiast kita sebutnya Bisa ada wadah untuk saling berdiskusi Why? Why? Karena selama ini tidak mudah untuk Ada forum seperti itu That's the first point Terus free atau nggak sih Pak? Nggak ada pertanyaan Pak, kok disini event break Free saya masuk suruh payment Out of the blue ada pertanyaan seperti Saya bilang no, kita dream action red Kita strongly red and green Kita very clearly Why? Pointnya Practically it's free Kenapa? Karena nanti Anda semua Yang penting sudah di depan Akan dapat untuk self discovery report Level zero Akan tahu tentang terkait diri sendiri Dan thank you again for coming Kita juga tadi Ini boleh diganti Ada beberapa kita juga memang lagi Sudah ada di dream talent dan seterusnya Dari dream action Untuk Terkait sistem Carbon Yes, teknologi ini Kita nggak akan bahas dream talent hari ini Karena kita betul-betul mau sharing Kita mau diskusi dengan Bapak Ibu Tapi sistem kita ini akan dibawa ke US Untuk diperkenalkan ke dunia From Indonesia to the world Buat nanti South by Southwest Saya akan berangkat Kita hari apa? Rabu 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 apa kamisnya? Rabu Hari Rabu Jadi Welcome to the future Dan ini sudah real Sudah ready untuk ada Sebelumnya tadi ini udah di play belum? Oh boleh di play dulu deh Ini cerita untuk ada gambaran Dan ini adalah Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau seperti itu, itulah toxic organizational culture. Jadi pertanyaan pertama nanti akan dibahas setelah sesi ini oleh rekan saya, Pak Sakti. Pasti pertanyaan, gimana identify toxic organization? Tadi itu salah satu kontrolnya. Terus gimana caranya nanti kita ngefix itu semua? Gimana tahu toxic people yang seperti apa? Nanti secara psikolognya kita bahas secara ilmiah, by science. So kalau ngomongin, ini kita ngomongin data. We love data interaction. Karena we play with the data itself, artificial intelligence. Satu, ternyata toxic culture itu bikin best employee itu kabur. Mungkin Bapak Ibu ngalaknya. Atau ada anda sendiri. Kalau saya oke, wah kayaknya ini business not for me. Akhirnya kabur keluar. Atau tim kita sendiri keluar. Ada lagi ternyata productivity menurut 40%. Makanya terjadi seperti yang tadi kita ngomongin. Ini kita ngomongin data dulu. Kalau ada yang dibully dan semuanya diem-diem aja. Ah, ya Arin bukan gue ini. Ini juga makin turun lagi, 40% lagi. Sampai akhirnya, kalau kita ngomongin cost, costnya berapa sih yang keluar? Kita bisa lihat di situ angkanya itu besar sekali. Sampai 210 juta. Makan ada yang bilang, ah masa sih sebesar itu? Yes, sebesar itu. Sampai 210 juta. Per takut. Tapi kalau bilang, ah gak apa-apa lah. Promision 3 bulan. Hati-hati lho. Kalau 210 juta setahun, 3 bulannya berarti? Sudah berapa tuh kebayangnya? Jadi sebagai HR, asal bisnis owner bisa lebih bayangnya pada saat season gak cuma, Pak ini yang coak sekian, yang ijin sekian. Gak segitu. Tapi lebih sampai costnya seperti apa? Karena HR harusnya menjadi eksekutif partner. Buat CEO bahkan. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi highlightnya adalah toxic organizational culture ini kalau kita ngomong ethical safety itu katalitis. Berbahaya banget. Kalau ngomongin toxic organizational culture. Nah, ada yang pernah tau film ini? Deep Water Horizon. Saya izin ya Bapak Ibu ya. Gak pake. Eh, miknya tolong ya mas ya. Deep Water Horizon. Buat yang belum tau, kita lihat sedikit cuplikannya nanti. Tapi ini adalah real case equation yang terjadi di BP. British Petroleum. Apa yang terjadi di sana? Ini 20 April 2010. Drillnya meledak. Boom! Kebakaran. Gede-gedean banget. Sampai sebelas orang itu meninggal. Oh, kejadian seperti ini terjadi dimana-mana. No, tapi ini salah satu yang cukup patah terjadinya. Ini salah satu cuplikannya bisa kita play. Jadi kebayang gimana tuh? Di sananya tuh. Yang tadinya amat-amat aja di tempat drilling offshore. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan. Airnya meledak. Kalau kita lihat dia bikin lebih dramatis lagi. Ada yang lagi mandi. Tiba-tiba... Meguyur sampai terjadinya casual peace. Atau perubahan jiwa. So, kita gak bahas ini lebih lanjut. Nanti bisa di cari di Google. Atau I'm more than happy buat nanti share linknya kalau ada yang mau. Tapi yang perlu diambil adalah gimana? Ini serem banget loh. Pak, tapi perusahaan saya kan gak sampai ke drilling. Tetep aja. Kalau kita gak waspadain hal itu terjadi. Karena background saya sebelumnya juga di audit. Jadi catastrophic levelnya tau banget. Saya diantara internasional untuk all business Astra. Kenapa ini bisa terjadi? Satu. Beauty spread petroleum ini. Gak punya culture yang firm. Biasanya nanti pre-quiet life question gimana menentukan culture. Gak apa-apa itu nanti bisa kita jadi diskusi. Dia gak punya culture yang firm. Jadi MBU values. Jadi apa yang dia lakukan? Oh, ini udah ada batas maksimal SOP yang tadi kita ngomong. Maksimalnya itu per minute-nya misalkan 2 cubic air. Pura-puranya gak ngomongin data. Tapi ah, kita naikin sampai 3 cubic air per detik boleh kali ya. Pimpinannya juga. Ya kayaknya bolehlah dinaikin. Dinaikin lagi, naikin lagi, terjadilah hal tersebut. Karena gak ada value-nya tersebut. Gak ada pengennya hirarki tapi sangat kompetitif. Wah yaudah ini kesempatan nih. Kalau ternyata bisa makin untung, saya bisa dipromosikan nih. Tadi sekut-sekutannya lho. Neglek SOP yang terjadi. Irrational goal. Goalnya irrasional dengan data yang ada. Tapi ternyata tidak sampai goalnya dengan kapasitasnya.